Berperan sama bukan hanya tentang mengurus anak saja atau membantu pekerjaan rumah saja, tapi ada hal-hal lainnya yang harus Dates ketahui agar rumah tangga harmonis. Salah satunya menjaga emosi seorang istri, terlebih, mams pastinya memiliki siklus bulanan yang disebut menstruasi. Tapi sebelum menstruasi, mams biasanya merasakan premenstrual syndrome atau PMS. Lantas, apa saja ya cara yang dapat Dates lakukan untuk menghadapi mams ketika lagi PMS? Tonton videonya sampai habis yuk! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Premenstrual syndrome ini memang tak dirasakan semua wanita, tapi ada baiknya jika Dates mengetahui cara menangani mams ketika mengalami PMS. Memang ini bukan hal mudah untuk Dates mengatasi mams yang sedang PMS, karena bisa saja emosi mams jadi tidak stabil. Melansir dari Very Well Mind, berikut cara yang dapat Dates lakukan dalam berperan sama menghadapi mams ketika lagi PMS. Sabar dan pengertian Dates sebaiknya menjaga emosi diri sendiri agar tidak terbawa suasana. Yang dibutuhkan jika mams sedang PMS hanyalah pengertian saja. Jadi lebih baik Dates memumpuk rasa empati ketika siklus bulanan mams datang. Berikan dukungan Di saat PMS melanda, maka besar kemungkinan mams akan digelayuti pikiran-pikiran negatif. Alih-alih membuat pasangan semakin overthinking, sebaiknya Dates memberikan pujian dan semangat untuk mams. Selalu tanyakan bagaimana perkembangan suasana hati dan kondisi fisik pasangan. Hal ini akan membuat mams merasa diperhatikan. Lebih proaktif Setidaknya, Dates sadar akan tugas mams selama di rumah, baik mengurus anak atau mengurus rumah. Meluangkan waktu bermain bersama si kecil di saat senggang, tentunya akan membuat mams merasa lebih tenang. Selain mengutamakan anak, pastikan pekerjaan rumah yang normalnya dilakukan mams sudah Dates tangani, misalnya membersihkan rumah hingga memasak. Terima kasih telah menonton!